Menkeu Sri Mulyani membagikan momen saat memakai seragam militer saat ikut pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Lembah Tidarmagelang, Jawa Tengah. Pembekalan Kabinet Merah Putih ini berlangsung pada Jumat 25 Oktober hingga Minggu 27 Oktober. Di akmil lembah tidar itu, mereka akan tidur di tenda. Seragam khusus bercorak loreng komponen cadangan, komcat, pun disediakan. Sri Mulyani tidak lupa membagikan potret memakai seragam militer atau seragam khusus bercorak loreng komponen cadangan atau komcat. Selain itu, Sri Mulyani dan para menteri juga mengenakan sepatu dinas lapangan berwarna hitam yang umum dipakai prajurit TNI saat bertugas. Sri Mulyani juga menyempatkan foto bareng Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa agenda retreat Kabinet Merah Putih yang berisikan latihan serta pengarahan kepada seluruh jajara menteri dan wakil menteri di Magelang bukan bermaksud militaristik. Agenda yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang itu, kata Prabowo, merupakan, The Military Way, yang biasa dilakukan di pemerintahan bahkan di perusahaan-perusahaan guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara. Prabowo juga meminta kepada para menterinya untuk terpaku untuk setia kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu saja. Tapi, dirinya meminta para menteri setia kepada bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!